Ya, shalom saudaraku sebentar lagi 2024 dan akan ada Pilpres di sana dan suasana hari ini sudah mulai bergejolak atau sudah nampak Ada orang-orang yang sudah mulai curi start kampanye, ada yang sudah mendeklarisakan diri dan ada yang sudah menyatakan terang-terangan dukungan terhadap sosok tertentu Nah, ada satu video dari pendeta Gilbert yang bagus sekali untuk kita simak, untuk warning kepada kita menjelang Pilpres ini Jangan sampai kita jadi pelacur-pelacur politik, kata pendeta Gilbert, simak Sebentar lagi, kalau Tuhan mengizinkan akan ada Pilkada, pastikan jangan pilih yang bayar Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik, melacurkan suaranya demi pembayaran Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini Kau juga pelacur-pelacur politik, kau hanya mau memilih orang yang bayar kau Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara orang-orang Kristen anak-anak Tuhan Jangan mau terima uang haram seperti itu Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri Tapi saya miskin, miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik Saya tidak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur-pelacur politik yang menerima 100 ribu Lalu pasangan lain kasih 150 ribu, oh kok dia kasih lebih banyak Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas Indonesia perlu dipulihkan Tuhan Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang rakyat Terima kasih kerana menonton!